Intro Ajakan pemerintah selama 2 hari lockdown atau di rumah saja pada 6 dan 7 Februari 2021 lantaran kasus COVID-19 di benua etam sudah pada tahap mengkhawatirkan. Di kantor gubernur saja misalnya, ada 20 orang lagi diketahui terinfeksi sehingga kantor tersebut ditutup dan harus disterilkan. Berikut informasinya. Inilah kabar terbaru dari kota Samarinda. Di kantor gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada bertambah lagi 20 orang staff terjangkit virus corona. Padahal sebelumnya sudah ada puluhan staff juga terpapar sehingga kantor ditutup selama 11 hari sejak 1 Februari lalu. Kabar terbaru adanya 20 staff terkena virus corona disampaikan Kepala Birohumaset Prof. Kaltim Syafranuddin melalui Instagram. Kini Pemprov sedang berusaha melakukan tracing agar ditemukan jika ada staff lain yang juga terpapar. Selain kasus warga terpapar di kantor gubernur, sementara dari pemakaman khusus COVID-19 di Serayu Tanah Merah Lempake, Samarinda, dikabarkan jumlah orang meninggal dunia dan dikuburkan dengan protokol kesehatan di pemakaman itu sudah mencapai 401 orang. Data terakhir pada Kamis 4 Februari bertambah 4 orang dikuburkan di pemakaman itu. Selamat malam. Hari ini tanggal 4 Februari 2021, tepat pukul 21.30 menit. Kami dari Tim Satgas Menanganan COVID-19 Kota Samarinda kembali melakukan prosesi pemakaman untuk 4 jenajah. Satu jenajah dari rumah sakit Hermina, tiga jenajah lainnya dari rumah sakit Iamuis. Kesemuanya berjenis kelamin perempuan beragama Islam dengan status positif COVID-19. Menyadikan jumlah yang dinyatakan meninggal dunia terpapar COVID-19 di Kota Samarinda sampai saat ini menjadi 401 orang. Bertambahannya jumlah kematian ini berarti wabah ini masih ada di sekitar kita, masih berbahaya. Mari bersama-sama kita putus patah rantai ini dengan tetap menerapkan 4M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Demikian kami laporkan dari Serayu Tanah Merah, Samarinda. Samarinda termasuk Jona Merah yang rawan, data hari Kamis menunjukkan ada 1.050 kasus aktif di ibu kota Provinsi Kaltim itu. Sehingga akumulatif warga terpapar sudah mencapai 9.009 kasus dan yang sembuh 7.711 orang. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim update edisi kali ini, informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami, www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Kaltim TV Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV Kemudian en ikhlas! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.